Sebagai pengusaha, Setia Novanto memang dikenal sebagai pelobi ulung. Namun polemik muncul ketika Setia Novanto melakukan lobi saat berperan sebagai pimpinan DPR. Nama ketua DPR RI Setia Novanto belakangan menjadi sorotan publik setelah diduga mencatat nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak kerja PT Freeport Indonesia. Meski membantah, namun secara etika Setia Novanto dinilai melanggar fungsi kerja pimpinan DPR yang seharusnya berperan sebagai fungsi pengawasan. Pimpinan DPR dinilai tak berhak membahas perpanjangan kontrak yang seharusnya menjadi ranah pemerintah. Hal-hal seperti ini saya kira bukan termasuk ketupoksi DPR melakukan lobi dengan pihak perusahaan atau korporasi yang jelas-jelas merupakan atau berkaitan langsung dengan tugas pemerintah kita. Jadi ini merupakan ranah kerja pemerintah dan di sana kemudian hadir pimpinan DPR yang mencoba melakukan lobi sendiri dan dugaan pelanggaran itu justru terjadi di situ. Sejak menjabat sebagai ketua DPR, Setia Novanto tercatat sangat aktif melakukan lobi terhadap sejumlah pihak. Dimulai dengan pertemuan Setia Novanto dengan bakal calon presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Setia Novanto berkilah melakukan lobi pengembangan investasi Trump di Indonesia. Setia Novanto juga secara aktif terlibat lobi pengadaan pesawat amfibisin Maywa, US-2 produksi Jepang. Ironisnya, Kementerian Pertahanan yang justru tidak menempatkan pembelian alusista tersebut sebagai prioritas. Yang terkini, Setia Novanto diduga melakukan lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan pimpinan perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Dalam kasus ini diduga Setia Novanto mencatat nama presiden dan wakil presiden. Sejatinya, tugas dan fungsi utama pimpinan DPR di luar lingkup parlemen diantaranya berkonsultasi dengan presiden dan pejabat tinggi negara, serta mewakili DPR memberi pertimbangan terhadap suatu masalah atau pencalonan pejabat negara sesuai undang-undang. Dari fungsi dan tugas utama tersebut dipastikan tidak ada fungsi lobi, terutama pihak di luar lembaga eksekutif.